Intro Penantian panjang setelah beberapa tahun, akhirnya pembangunan ruas jalan tol Bengkulu Lubuklinggau akhirnya dapat terseresaikan. Ya, seperti dikutip dari beberapa sumber, ruas jalan tol yang merupakan bagian dari jalan tol Transumatra, ruas Lubuklinggau Curup Bengkulu, seksi Bengkulu Tabak Penanjung telah mencapai progres konstruksi 100%. Ada pun ruas jalan tol yang dibangun oleh PT Utama Karya Infrastruktur sejak tahun 2019 tersebut telah menjalani uji layfungsi pada pertengahan April tahun 2022 lalu, dan saat ini tengah menunggu surat keputusan layak operasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat sebelum akhirnya dapat dioperasionalkan. Uji layfungsi merupakan sebuah rangkaian terakhir yang dilaksanakan sebelum jalan tol dioperasikan. Ada pun kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada pada ruas jalan tol sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik. Ruas jalan tol Bengkulu Tabak Penanjung merupakan ruas jalan tol pertama yang hadir di bumi Rafflesia. Jalan tol ini membentang sepanjang 17,6 km, dan direncanakan jalan tol ini akan memiliki kecepatan sebesar 80 km per jam dan mampu menghadirkan waktu tempuh lebih kurang 15 menit dari Bengkulu ke Tabak Penanjung. Sebaliknya jika melewati jalan nasional, waktu tempuh dari dan menuju kedua daerah tersebut dapat mencapai lebih kurang 1 jam perjalanan. Diketahui ruas jalan tol Bengkulu Tabak Penanjung memiliki jembatan yang cukup banyak, yakni 21 jembatan, kemudian 2 simpang sebidang, dan 1 buah interchange, konstruksi yang membelah bukit dan menyeberangi lembah serta sungai. Ya, kondisi topografi terase jalan tol Bengkulu Tabak Penanjung yang memiliki tantangan medan yang cukup berat, sehingga mengharuskan untuk membelah bukit dan membangun jembatan pierce slab untuk menyeberangi lembah atau sungai tersebut. Pihak terkait mengatakan bahwasannya jumlah jembatan dalam ruas jalan tol ini cukup banyak, bahkan terdapat jembatan panjang dengan 9 bentang, sebanyak 2 buah dengan total panjang bentangan masing-masing kurang lebih 300 meter. Kemudian dengan kondisi jenis tanah dan kontur yang ada, maka konstruksi pembangunan fondasi jembatan dilakukan menggunakan beberapa tipe fondasi dalam, yakni bor pil dan tiang panjang beton. Selain terdapat 21 jembatan dan 2 simpang susun atau junction, ruas jalan tol Bengkulu Tabak Penanjung juga memiliki 2 gerbang tol dan direncanakan memiliki 1 rest area. Diharapkan jika jalan tol Bengkulu Tabak Penanjung telah dapat diakses oleh masyarakat, mobilitas masyarakat dari Bengkulu ke Tabak Penanjung maupun sebaliknya akan menjadi lebih cepat. Meskipun baru satu ruas untuk terase Bengkulu lubuk linggau yang beroperasi, namun setidaknya ruas jalan tol tersebut dapat dijadikan salah satu alternatif transportasi, sembari menunggu ruas Tabak Penanjung ke Pahyang yang rencananya konstruksinya akan segera dimulai. Ya, sambung menyambung menjadi satu alternatif transportasi yang lebih baik, diharapkan akan menjadikan Bengkulu lebih maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton!